hai guys welcome back to my youtube channel kali ini saya mau membahas tentang seorang anak muda ya guys bisa dilihat ini rumah ya ini rumah ternyata dari hasil ceripaya menjual cana guys ya jadi gara-gara menjual cana anak muda tersebut dia juga salah satu teman kita dari Surabaya sampai bisa membantu orang tuanya menyicil rumah sampai lunas guys jadi ini bentukan rumahnya yang sudah lunas dicicil ya guys gara-gara menjual cana jadi nanti kita tanyakan supaya bisa menjadi inspirasi dari kalian ya guys jadi bagaimana caranya dia menabung modalnya berapa sampai hingga bisa membeli atau membantu menyicil rumah ini ya guys nah disini namanya meteor perdato fish guys ini habis hujan ya masih basah semua bisa dilihat bagi kalian yang sudah pernah bertransaksi disini atau kalian pernah lihat di halaman story atau cerita di Instagram saya anak ini paling rajin ngetek-ngetek ya guys ya yang namanya meteor perdato fish di jalan geria mentek asli beringkang MA 5 nomor 02 ya ini juga tertera nomor teleponnya di WA 081357161367 ya kurang lebih begini guys jadi jangan lama-lama lagi langsung kita tanyakan onernya ya anak muda tersebut di dalam nah sekarang kita langsung bertemu dengan anak muda yang saya sebut ya guys langsung kita sabar dulu bro gimana kabarnya Alhamdulillah baik-baik sudah kopi udah belum nanti Raffi ini rasanya ini bro jadi begini saya ini kan mau membagikan supaya teman-teman disana atau sesuai diri saya ini bisa terinspirasi bagaimana asal-muasalnya pelihara cana suka cana sampai bisa jualan cana sampai bisa membantu menyicir rumah rumah ini sampai lunas ya membantu orang tua ya pastinya ya jadi saya mulai yang pertama dulu ya dulu suka ikannya dari kapan dari awal-awal buminya cana sih gue tahun 2000 pertama sih 2019 pertama kali 2019 akhir ya mungkin ya pertengahan pertengahan ya pertengahan jadi sebelum pandemi ya ya sebelum pandemi jadi sudah mulai suka cana tapi sebelumnya ada suka ikan lainnya ada bro main predatoran sih gue dari dulu suka ikan predator udah suka ikan dari dulu oh jadi sudah pelihara ikan predator lalu mulai suka sama cana itu di pertengahan 2019 lalu sekarang saya mau nanya lagi kok bisa sampai jualan cana dulu modalnya berapa dulu awal-awal modal sih kok 500 ya dari penghasilan jualan cana yang saya progres pertama kali itu jadi dulu ada jual progres pertama kali punya dana 500 ribu nah ya lalu diputar uangnya sampai berkembang sampai bisa nyicir bantu orang tua nyicir rumah ya kalau boleh tahu bro nyicir rumahnya itu harga rumahnya berapa sih bro dulu sekitar 300-an ya bro 300 juta lalu apakah itu dicicil langsung 300 juta atau sudah pernah terbayar berapa gitu dari orang tua terbayar 200-an gitu sekitar segituan sisa 200-an atau terbayar 200-an terbayar 200 jutaan sisa 100 jutaan sisa 100-an lebih dikit ya lalu dibantu sampai cicil lunas ya untuk dari penjualan cana dulu caranya itu bagaimana memutarkan uang 500 ribu itu sampai bisa jadi cuan nah itu trik-trik dan flipnya itu bagaimana supaya teman-teman ini tahu ya kan kalau yang mengatur keuangan sih aku kasih ke mama saya ke orang tua ke mama buat yang mengatur keuangan biar kan saya juga kadang boros tau ku iya namanya anak buddha biar bisa mengatur keuangan akhirnya saya kasih ke orang tua buat mengolah uangnya itu ya mengolah uang penjualan cananya nah biar bisa muter terus lalu dulu ngambil cananya dimana atau bagaimana dulu belinya dulu ambil di animal home sih kunyanya kurobi kurobi dulu ambil di animal home itu nyortir di tempatnya atau bagaimana nyortir langsung di tempat ku jadi nyortir di tempatnya animal home cari yang simet-simet cari yang simet-simet terus akhirnya saya progress tuh saya single tangi nah ada yang saya jual 300-400 pokoknya kalau tergantung kualitas itu kadang sampai ada yang sejuta jadi pernah mendapatkan bonus dari rajin mencortir ya nyortir itu kira-kira kalau di tempatnya animal home itu sampai berapa jam? atau sampai setengah hari gimana? dari kadang datang siang ya pulang-pulang bisa malam jam 10an gitu kalau nyortir jadi kurang lebih sampai setengah hari ya hampir 12 jam ya nyortirnya milihin satu-satu yang simet ya yang simet? agar bisa sampai dijual harganya agak cuan ya cuan, gak cuan jadi setelah itu mulai berjalannya waktu itu kurang lebih berapa lama prosesnya sampai bisa menyicil lunas rumah itu? itu hampir setahun sih ku hampir setahun ya? iya berjalan hampir setahun setiap hari sortir sampai 12 jam 12 jam padahal bro sendiri ini masih kuliah kan ya? sekolah ku? masih sekolah bahkan ya? oh my god ini sekarang kelas SMA kelas SMA kelas 2 kelas 2 SMA berarti sekarang umurnya 16 16 masih 16 tahun jadi di umur 15 tahun sudah kerja ya? udah kerja istimewa guys ya inilah perjuangan itu ya guys ya masih SMA 1 dulu berarti ya? iya mungkin baru naik SMA 1 baru naik SMA 1 sudah main ikan cana lalu suka dulu habis itu mulai menjual dengan kualitas ya? mulai nyotil-nyotil di tempatnya Animal Home sampai kurang lebih 1 tahun itu membantu menyicil rumah yang sisanya kurang lebih takianya itu 100 jutaan ya? kurang lebih gitu sampai lunas mendapatkan rumah yang seharga 300 tahun itu istimewa guys ya? jadi semoga menjadi inspirasi bagi kalian anak muda seri begini aja yang dibawa 20 tahun ya? kalau ini dimasukkan kontes ini kelas progres guys dibawa 20 cm pasti dibawa 20 tahun ini sekarang aja umurnya masih 16 16 tahun istimewa masih kelas progres sih guys tapi sudah bisa menjadi seller sana disini aku juga lihat beberapa ikan dirumahnya ini ya jadi ada ikan pikok bas nanti saya kasih lihat ya guys saya review nanti mohon izin review ya mungkin disini juga banyak yang kosong aquariumnya sudah sold out ya? sudah sold out semua ko banyak yang kan soalnya sini jadi barang dateng langsung habis barang dateng langsung habis langsung habis lalu saya mau nanya disini masuk kota Surabaya atau Gersih? Gersih oh disini sudah masuk ke Gersih jadi perbatasan ya perbatasan ya mungkin ya Surabaya Gersih ya disini sudah masuk Gersih masih di sekitar Surabaya dan sekitarnya ya deket-deket guys jadi habis itu nanti saya terangkan juga ya biasa instagram sekalian nomor teleponnya ya teleponnya ya itu ya yang di depan itu kan 0 0 0 8 13 0 8 13 5 7 16 13 67 jadi disini apakah melayani penjualan partai bro? melayani ko? melayani kalau partai, ecer, kualitas, bisa ya? ya semuanya ada tapi khususnya di varian cana apa ini? yellow ko? yellow yellow sentarung kebanyakan yellow sentarung guys cuma kalau untuk stop kalian bisa nanti langsung tanya ke bro langsung Jafri aja bro Hafid ya ini namanya bro Hafid ya ada pemiliknya dari meteor predator fish ya di Gersik masih berbatasan Gersik sama Surabaya jadi sering ke Surabayanya deket ya deket loh termasuk apalagi Surabaya barat tapi kalau ke tempatnya Robi kan lumayan jauh bayangkan guys lumayan jauh aja dia bisa sampai setengah hari ya 12 jam untuk mencortir ikan ribuan ekor dicari yang simet simet ya supaya bisa mendapatkan cuan ya lalu nanti abis gitu saya mau nanya apakah sudah punya pacar lo? waduh siapa tau anak muda oh ada teman dekat ya karena anak muda jaman sekarang ini gampang ya kan gampang lo gampang tapi yang paling penting bisnis dulu ya masalah yang nanti itu kalau sudah terakhir-akhir aja masih santui guys ya aku izin review ya bro silahkan bro kita podcast supaya gak terlalu panjang nanti ini sementara kita langsung lanjut ke review ikan-ikannya yang ada disini nah ini ya guys disini langsung terlihat ada apa ini bro silver ya silver arwana arwana silver ini kira-kira berapa cm ini bro size nya paling kurang lebih sih 25an ya bro 25 cm lalu ada juga Oscar apa ini Paris tembaga 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 oh iya ini Oscar tembaga lalu ada lagi peacock bass mono ya monokulus semuanya peacock bass nya tiga ikan ini mono semua ya mono semua lalu ada sapu-sapu albino lalu ada lagi nih palmas palmas biasa ku palmas biasanya ini aktif ya biasanya palmas ini pageran loh ya dibawa nah ini ketutupan stiker guys nah ini palmasnya sampai renang-renang begini ya disini memang bener-bener banyak sekali tulisan animal home ini ya hehehe nah ini ceritanya bagaimana ini kok ada tulisannya animal home ini ini kan aquarium nya korobi loh akhirnya kan dijual saya beli aja ini animal home punya tank dijual lalu bro avid yang beli ya nah disini lalu langsung aku mau nanya ini nih apakah semua dijual kalau yang ini kalau yang ini gak sih kok cuma buat liat-liatan aja kalau bosen cana tuh oh kalau yang ini untuk itu memang sukanya predator ya iya buat koleksi pribadi ya lalu langsung lanjut dibawah ini ada ikan yang lumayan gede ini guys kalian liatin ya nah ini ikan apa ini bro eee red red pangkalan bun lokal ini pangkalan bun ya iya pangkalan bun ini ukuran size nya berapa ini bro lima puluhan lebih lah kok ini ikannya masih males masih mager kok iya mager padahal tadi mentalnya lumayan ini ya aktif pasti sampai gigit kaca kalau gak salah ini mungkin masih rekondisi ya bro masih rekondisi ya baru masuk dijual juga ini bro kalau ada yang anu boleh kok jadi kalau ada yang minat boleh ya langsung hubungi aja langsung hubungi aja langsung ke IG nya lanjut kita ke yang bawah ini apa ini bro ini yellow borneo yellow borneo ukuran ukuran kurang lebih 35 cm ya kok 35 cm sudah masuk ke size junior ya begini kurang lebih penampangannya ini ikannya masih bingung ya guys karena baru dinyalain lampunya biasa matanya masih silau lalu lanjut lagi ke yang kecil ini apa ini bro limbata kok limbata lawu CB ini limbata lawu iya CB CB ya jadi sudah ternakan dari apa aquarium ya iya aquarium jadi bukan dari penangkapan liar lihat ini kurang berapa ini bro kurang 6-7 cm paling ini kok ini 6-7 cm aja sudah flaring ikutin jari ini bro full pellet full pellet ya woi gila ini guys lihat ini kecil-kecil tapi mentalnya berawet nih guys lihat nih loh jari ku ini aja lebih gede dari dia diikutin guys ya istimewa istimewi pake telur ini dijual ya pokoknya guys guys jual kalau ada yang mau ada yang mau langsung aja lalu lanjut dari limbah cot ini ke yes unik ya yes unik bagi yang suka unik-unik ya ini seperti bungkuk ya yes nya bisa juga kalian kalau suka yang unik ini ini kurang lebih size berapa ini bro kurang lebih 25 cm ya kok 25 cm ya masih di glass juvenile lalu lanjut lagi ini apa ini bro yellow centarum size berapa ini kecil ini bro size nya 17 cm paling kok 17 cm ini wah ini kecil tapi sudah bagus banget ini simet tidak bro simet kok cuma yang kanan pecah bar nya agak sedikit pecah ya 6 per 7 cm oh jadi ini 6 per 7 cm tapi kalau dari atas kelihatan seperti simet ini bar nya sudah tegas bagi kalian yang suka ya ini mental nya juga ajib lihat nih jari saya ya diikutin ya mental nya loh ya bisa kelihatan 17 cm kayak gini ya bar nya sudah pekat ya matanya sudah mulai orange nah ini flaring ya ini langsung nya ngikutin ya bisa dimainkan ya pakai satu jari aja ngikutin ya lalu lanjut lagi lalu lanjut lagi yang di pulkra 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 nah ini bagi kalian yang pencinta pulkra drop ini size berapa bro size 11an paling 11 cm ya kurang lebih 11 cm ya ini juga sudah anti marker ya ini mungkin barusan dikasih lampu guys dia masih ikannya masih lihat ke atas ya bingung kirain mau dikasih makan ya bisa kelihatan ya mata ikan ini melihatnya ke atas bukan ke jari saya ya tuh matanya kelihat ke atas ya karena barusan dikasih lampu guys ini yellow spot nya istimewa ya guys istimewa lalu black dot nya juga banyak nah ini mulai melihat ke depan guys ya mungkin 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 pakai kaca paling ini kok nah ini coba digodohin pakai kaca langsung lering guys ya bisa dilihat nih kualitas yellow spot sama black dot nya ya guys ya black dot nya gua nya ini guys ya sampai ke belakang lalu yellow spot nya juga banyak ini masih size 11 cm sudah begini guys ya jadi bagi kalian yang DM DM saya nyari-nyari pulkra ini kualitasnya bagus nih guys ya bisa langsung di DM bro ijin langsung ke depan ya bro boleh-boleh kok biar sekalian aja gak langsung gak usah kat katan ini ya langsung review yang di depan nah ini juga baru dinyalain ya lampunya kita langsung yang di atas dulu aja ya bro oh iya bro ini apa ini bro yellow sentarum size 17-20 cm kok 17-20 cm lalu ini ini sama 17-20 cm cuma sudah sudah hot oh ini 17-20 cm sudah sudah hot ya ini gak simet kok simet kalau ini simet kalau ini enggak sih kok kalau ini gak simet ya lalu lanjut lagi ini apa ini bro yang ditutupin ini bro oh limb bata kok limb bata iya limb bata boleh dibuka bro boleh boleh tidak apa-apa oh ini masih di breeding ya bro iya breeding nah apakah sudah proven nih bro sudah proven kok satu kali oh sudah proven satu kali ini guys bisa kelihatan ini yang besar ini yang apa yang jantan kok itu yang betina ini yang betina ini yang jantan ini yang jantan ya sudah proven satu kali anaknya jadi berapa ini bro waduh banyak kok terus kemakanin doanya ohhhh kemakan telat ya kalau anak-anak-anaknya ya ini juga yes ya bro yes simet ini bro simet 77 kok cuma yang sebelah kirinya kayaknya pecah itu nah sebelah kiri barnya pecah ini seller-seller yang terpercaya guys jadi minus-minus ikannya itu selalu disebutkan ya guys ya masih anak muda begitu dia tidak mau menipu guys ya ya dikasih map ya barnya pecah nanti dikasih tahu biasanya begitu lalu di bawah ini ada yang sedikit banyak mungkin baru masuk kok tank juga ini ikannya ya di sini rata-rata ini yang apa ini bro yelusintarum kok size 20-23 20-23 masih sisa berapa ikan ini bro sisa 8 kok 8 ekor ya sisa 8 ekor jadi bagi kalian yang mau langsung main ke rumahnya bisa juga ya atau mau minta videonya di single tank juga bisa dilayani bisa bisa kok jadi di sini pasti disebutkan ya nanti minusnya dimana atau memang simet atau gimana ya harganya menyesuaikan kualitas bener kita langsung lanjut yang di sini bro ini ini blue pulkra kok cuma sisa stok yang kemarin blue pulkra ukuran 78 cm 78 cm sisa stok kemarin ya kurang lebih begini ini apa sebelumnya ini yang sudah sold out ya ini blue pulkra juga blue pulkra juga size 67 cm jadi banyak sekali blue pulkra di sini yang masih baby baby bisa juga kalian pesan ini sudah settle di single tank ya guys bisa kelihatan nikahnya yang tidak mager ini ini yang paling kecil ini apa ini bro blue pulkra kok wih ini bubukannya kecil banget nih bro ini sudah tanknya solitair kecil di tank berapa ini berukurannya 10x10 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 masih luas guys bayangkan dan ikannya ini bener-bener settle guys settle ini jari saya ini kayak monster satu jari ini aja ya ya ikannya sudah di atas nih guys walaupun dikasih lampu ya bocil banget nih guys bocil tapi sangat settle dijual juga ya bro ya iya boleh kok istimewa 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 aku lihat beberapa tank di sini juga kosong sudah ini yang datang pertanyaan kemarin ya iya yang kemarin sudah langsung sold out dua tank ini yang besar-besar ini sold out semua ya guys banyak yang kosong jadi di sini kalau seller yang terpercaya pastinya cepat guys ya karena tanggung jawabnya penuh terus tidak tipu-tipu guys jadi kalau ada minus ada apa mau dari spek konteks pasti saya sebutin nanti pasti disebutin guys ya kalau misalnya lagi kosong pasti dibilangin lagi kosong lagi kosong kalau misalnya di tempat temannya Bro Hafiz ini ada pasti diarahkan juga ya pasti ya bener kok begitu jadi jangan khawatir guys saya rasa cukup guys saya rasa cukup ya kurang lebih karena stoknya lagi habis-habisnya kita ada janjian sampai nyetok banyak baru kita review ya jadi ini memang apa adanya keadaannya yang penting semoga dengan yang saya bagikan ini dengan perjalanan hidupnya Bro Hafiz bisa menginspirasi kalian ya supaya tetap semangat jangan pantang menyerah ya dengan model 500 ribu bisa sampai sekarang ya kalau lebih begitu pantangi terus video-video saya selanjutnya tadaaa